Selamat berjumpa dalam program Koceng Holistik. Holistik itu artinya menyeluruh keseluruhan lengkap supaya sembuh itu didekati dari semua aspek. Karena bisa sembuh dengan fisik, sembuh dengan jiwa, sembuh dengan roh. Bicara roh, maka di situ sebenarnya ada keyakinan, belief. Sesuatu yang diyakini dengan banget. Maka untuk meyakinkan dengan banget, enggak ada ragu-ragu sedikit pun. Itu perlu pendapat yang berulang. Pendapat yang sama berulang-ulang oleh berbagai pihak. Kadang-kadang kita sakit, tertentu dokter bilang begini, kita masih enggak percaya sama dokter. Jangan-jangan dokternya enggak benar. Lalu ketemu dokter lain, ngomong gitu lagi. Kita ketemu yang bukan dokter, orang biasa, sakit yang sama. Lalu sembuh dengan cara itu. Wah benar, yakin. Yakin ya. Jadi ketika dua, tiga orang bicara, yakin. Di sini kita ada tiga narasumber. Ibu Sinta sebagai seorang psikolog. Pak Kairul Salim sebagai master, master sain. Tapi juga Pak Ustadz. Saya sebagai seorang praktisi kesehatan. Kalau sarjana saya, teknologi pangan. Magister saya, pendidikan. Sebenarnya dokter saya itu malah justru di bidang agama, yaitu teologi. Maka saya pakai nanti ayat-ayat, supaya ternyata dari Islam, dari Al-Quran begitu, dari Al-Kitab begitu, tapi Al-Kitabnya saya ambil yang tidak ada hubungannya dengan sorga neraka. Kalau sorga neraka itu berarti teologi. Ya, tiap agama beda-beda. Nanti kita jadi berantem, bisa berdebat. Tapi ini hubungannya dengan kesehatan. Bahkan saya ambil dari ayat yang sebenarnya Nabi lintas agama, istilah saya. Kenapa? Karena Nabi, misalnya Abraham, itu kan orang Yahudi aja belum ada. 400 tahun kemudian baru ada. Islam belum ada. Apalagi Kristen, ya Kristen baru abad Masehi. 2000 tahun setelah Abraham lahir. Jadi sebenarnya bicara Ayub, itu keseluruhan. Raja Salomo atau Nabi Soleyman, sebenarnya Islam Kristen ada juga. Yang mungkin yang Buddha, yang tidak ada. Tapi menurut saya, saya ini berkongsi dengan orang Buddha dari tahun 92. Jadi saya punya perusahaan, IFA, juga PT. HP Uliqit. Kongsi saya itu satu orang yang sama dan beragama Buddha. Sejak tahun 92, bisa dibayangin. Sudah 30 tahun kita berkongsi bersahabat. Dan kongsi saya ini, dia menyebutnya, saya ini Buddha sejati. Dan bagi saya, kata kongsi saya, ini kata kongsi saya, Buddha itu bukan agama. Tapi nilai-nilai hidup. Anda bisa menjadi orang Islam yang mengajarkan nilai-nilai Buddha, ya Anda Buddha sejati juga. Anda jadi orang Kristen, beragama Kristen, Anda menghidupi nilai-nilai Buddha, Anda Buddha sejati juga. Itu kata kongsi saya. Lalu saya berjumpa lagi dengan Pak Sugeng Waluyo. Itu yang mengajari saya olah nafas MBSR. Dan beliau itu certified dari John Kabat Sin di Jakarta. Dari Ketua Yayasan Upakara Bakti, yang banyak melatih para purnawirawan ABRI. Sampai saya pikir juga beliau ini Buddha. Enggak Pak, saya Muslim Pak. Jadi saya punya teman banyak orang lintas agama. Oke, kita mulai sekarang. Berbicara luka-luka hati, ini banyak sekali ibu. Saya lihat sekali lagi dari fotonya. Kalau dari namanya sih, yang laki-laki, Pak Hendrarko, Pak Franz. Lalu yang lainnya, Pak Rahmat Saleh, suaminya Pak Besinta. Kayaknya yang lainnya, Pak Pandita semuanya. Jadi mohon maaf juga. Bapak, saya bicara perempuan dulu, tapi sebenarnya sama juga. Kalau Bapak laki-laki kan istrinya perempuan juga. Jadi, tetap kontekstual. Kita bahas sedikit saja mengenai perempuan. Jadi, pas tadi habis seminar perempuan. Jadi, tetap mulainya dengan saya awali regenerasi sel dulu. Singkat saja, bahwa kita itu sembuh bisa lewat regenerasi sel. Di mana supaya terjadi ini, bukan hanya soal deep sleep, minum vitamin, ada katalis enzim, proteinnya protein sehat, yang sudah dipotong-potong jadi asam amino, nutrisinya tepat, sesuai golongan darah, atas WDNA, lewat olahraga, olah nafas, PH-nya ideal, saturasi ideal, tetapi juga, nah ini dia, olah hati, olah pikir. Sehingga regenerasi selnya maksimal, maka sembuh, sehat, bahkan awet muda. Jangan awet menderita, sakit, nggak mati-mati. Itu namanya awet menderita. Terus, gimana caranya? Kita sudah belajar, saya ulangi lagi, ada lima level. Tertinggi itu spirit, atau roh, atau nyawa, dimana ini paling atas, walaupun paling kecil, tapi sebenarnya paling atas, tertinggi, akan mempengaruhi seluruhnya. Berbicara banyak ibu-ibu di sini, pesan juga buat istrinya bapak-bapak, wanita itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena wanita diciptakan sebagai penolong. Maka wanita itu sebenarnya diciptakan lebih kuat daripada laki-laki. Buktinya, kalau nggak percaya, ada dua bapak di sini. Coba istrinya suruh libur. Mah, kamu libur dah sana, biar kamu happy. Kita udah hidup bareng cukup lama, kamu kayaknya nggak pernah istirahat. Kamu pergi dah ke rumah orang tuamu sana, seminggu nggak apa-apa. Nanti anak gimana? Nanti cucu gimana? Aku mandiin, udah. Nanti ngepel rumah gimana? Jangan nggak dipel kotor, aku pel juga dah. Nanti itu nyampu halaman, aku sapu juga. Pokoknya semua yang ibu kerjakan, bapak kerjakan. Ibu suruh libur tujuh hari. Hari ketiga, bapak sakit pinggang. Jadi pinggangnya wanita itu lebih kuat. Terus kakinya, kuat wanita juga. Wanita itu penolong. Tuhan ciptakan wanita, agama apa saja, dia mengajarkan suami kepala istri penolong. Ada orang susah ditolong, ada orang jatuh ditolong, ada orang bangun ditolong. Penolong sama yang ditolong. Itu kuat penolongnya. Maka kaki wanita juga lebih kuat. Ah, nggak, Pak. Saya ini laki-laki yang rajin treadmill, Pak. Lari. Tetap kuat kaki wanita. Kalau nggak percaya, coba bapak hantar ibu ke mal. Ikuti kemana dia pergi. Muter. Nanti bapak kakinya udah teklok. Itu ibu masih kayak rusak melompat kesana kemari. Lihat kata saleh, saleh, saleh. Matanya berbinar-binar. Kakinya nggak ada capeknya. Saya baru sadar juga sih ya. Maksudnya saya pikir saya ini rajin lari gitu ya. Kaki saya kuat. Kalah loh sama kaki wanita. Pinggangnya kuat wanita. Kakinya kuat wanita. Semangat hidup. Wah, apalagi semangat hidup. Laki-laki badannya besar, kumisnya melintang. Begitu bangkrut, gagal, sakit. Itu patah semangatnya tuh gampang banget. Tapi suaminya kena PHK. Istrinya jualan kue, jualan pecel, bikin apa merintis. Wah, malah berhasil. Dan memang wanita punya daya dorong luar biasa. Semangat hidup. Kuat wanita juga. Coba bayangin. Betapa banyak jutaan wanita yang suaminya meninggal. Bisa jadi single parent loh. Nggak biasa kerja. Gedubah-gedubah menyesuaikan diri. Bisa kerja. Bisa single parent. Nah, kalau bapak istrinya mati. Kan tiga bulan kawin lagi. Ya kan? Ini sedikit cerita dulu ya. Kita jangan tegang-tegang. Tiba-tiba udah sakit. Serius melulu ya. Tapi ini beneran ya. Ada ibu-ibu sakit. Terus udah tergeletak sih. Akhirnya bilang begini sama suaminya. Pah, nanti aku kalau meninggal di bandel Tuhan ya. Kalau kamu mau menikah lagi, aku ikhlas kok, Pah. Aduh, Ma, jangan ngomong begitu. Kamu sembuh. Kamu masih sembuh. Aku udah nggak sanggup, Pak. Sanggup lah, Ma, sanggup. Pak, tapi aku ngomong beneran ini ya. Nanti boleh kalau kamu menikah lagi. Bapaknya diem aja. Dalam hati, ya boleh juga sih gitu ya. Tapi tolong ya, Pak ya. Kalau mau menikah lagi itu, aku cuma minta tiga syarat kok. Yang pertama ya, Pak ya. Tunggu kuburanku kering. Suaminya mikir, oke lah, gampang. Yang kedua ya, Pak ya. Nanti di pusat aku, tanam pohon mawar ya, Pak ya. Oke, gampang. Yang ketiga, Pak. Tolong ya, itu bunga mawarnya disirami tiap hari. Suaminya geblak. Kenapa geblak? Kalau disirami tiap hari, kapan keringnya? Kapan keringnya? Geblak mati. Ibunya sembuh bangkit, malah nggak jadi mati. Itu memang wanita itu hebat sekali. Laki-laki itu, ya namanya begitu ya. Tapi tunggu dulu, ya tunggu dulu. Wanita itu memang dijadakan sebagai penolong, itu kuat sekali, lebih kuat daripada yang ditolong. Makanya kadang-kadang kalau suaminya meninggal itu, ibu-ibu ada yang merdeka. Yang repotin, nggak ada lagi. Selama hidup ngerepotin melulu, minta kopi, minta pirek, minta ini. Kenapa sih susahnya ngambil sendiri? Hidup ngerepotin melulu. Jadi banyak ibu-ibu ya kalau suaminya udah meninggal, itu katanya merdeka. Paling nggak tadi pagi, saya seminar dengan 200 ibu-ibu. Saya tanya, siapa yang suaminya udah meninggal? Tak selalu angkat tangan. Jadi 200 orang itu 50 suaminya udah meninggal. Tak lihat yang angkat tangan, itu kok wajahnya kayaknya bahagia. Yang lain itu kok wajahnya penuh penderitaan. Saya pikir pasti ini yang bikin sakit-penyakit itu pernikahan. Ini memang kadang-kadang bikin sakit-penyakit ketika pernikahannya nggak bener. Maka nanti kita diselesai satu bulan, kita lanjutkan dengan modul-modul namanya relationship healing, kesembuhan relasi. Supaya sakit nggak kambuh-kambuh lagi. Kembali ke soal wanita lagi. Soal wanita itu hebat sekali, dicintakan sebagai penolong, tetapi tunggu dulu kekuatan ibu-ibu di sini. Dua bapak, tunggu sebentar, sabar. Tapi kekuatan ibu itu ada di hatinya. Kekuatannya itu di hatinya. Maka wanita itu akan sehat kalau penuh cinta. Ini gambar istri saya. Di sebelah saya sudah mau tidur-tiduran. Jadi wanita itu kesehat kalau dia penuh cinta. Karena kekuatan wanita itu di hatinya. Kenapa di hatinya? Karena wanita itu kan kuatnya di hati atau dirasa. Kalau bapak nggak kuat di hati. Bapak itu kuatnya pikir. Saya pikir, kita sekolahkan di Jakarta, tapi saya rasa di Bandung juga banyak sekolah bagus. Tapi saya pikir-pikir, tapi saya rasa-rasa lho, Pak. Ma, saya pikir anak itu kurang ajar. Saya pukul dia biar dia tahu peraturan. Tapi saya rasa lho, Pak. Kamu mumpulnya terlalu keras. Tapi saya pikir lho, Pak. Tapi saya rasa-rasa lho, Pak. Ma, saya pikir aku cuma buka usaha ini. Aku udah pikir baik-baik. Tapi saya rasa bukan waktu yang tepat untuk buka usaha. Tapi saya pikir-pikir lho, Pak. Tapi saya rasa-rasa lho, Pak. Pak Jarot, suami saya itu selingkuh, Pak Jarot. Ibu yakin? Yakin, Pak Jarot. Ibu ngeliat? Nggak, Pak Jarot. Ibu mergoki? Nggak, Pak Jarot. Dari mana ibu tahu? Saya bisa merasakannya. Oh, bisa merasakannya. Memang wanita itu rasa. Kalau laki-laki pikir. Ma, ma, mamamu itu nggak suka sama aku. Ma, kamu itu jangan berpikir yang negatif. Kamu itu nggak merasakan yang kurasakan. Makanya kalau ibu-ibu kumpul, ngomongin suami, kadang-kadang dia dasar laki-laki. Nggak punya perasaan. Emang laki-laki itu nggak punya perasaan. Kalau dibuka otaknya, itu logika semuanya. Makanya laki-laki itu jarang yang sakit hati. Kenapa? Ya karena nggak punya hati, gimana sakit? Memang hatinya nggak ada. Laki-laki itu sakitnya apa sih? Pusing, stres, moment, migren, vertigo. Itu sakit otak semuanya. Kalau ibu-ibu, nggak ada yang pusing. Kalau ibu nggak punya otak. Jadi ibu itu kalau kepalanya dibuka, itu perasaan semuanya. Maka sakitnya sakit rasa, sakit hati, kecewa, kepahitan, nggak bisa mengampuni. Kadang-kadang hatinya luka, hormon nggak seimbang, hormon nggak seimbang, selnya mebelah error. Makanya butuh luka-luka batin. Terutama ibu-ibu. Ada juga bapak-bapak yang perasa. Kalau dia seniman, pemusik, lukis, kayak saya, koreografer. Itu bapak-bapak yang perasaannya kuat. Tapi hanya 20% laki-laki seperti itu. Dan mungkin dua bapak di sini termasuk yang 20%. Kalau begitu pas, pelajaran ibu-ibu ini buat bapak juga. Jadi laki-laki yang terasa, gampang nangis. Kalau doanya sungguh-sungguh, bisa meneteskan air mata, bisa main musik, bisa main gitar. Biar pun kelaminnya laki-laki, itu kayak perempuan juga. Perasaan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Laki-wanita yang kuat di perasaannya, atau laki-laki yang jenis seperti itu, maka penting sekali yang namanya menjaga hati. Atau malam hari ini kan kita, istilahnya itu temanya inner healing, luka-luka batin. Amsal itu ditulis oleh Nabi Suleman atau Raja Salomo. Dia berkata hati yang gembira, obat yang manjur. Coba manjur. Yang namanya manjur, berarti semua jenis obat, semua jenis penyakit maksudnya. Bapak ibu, teman-teman ini sakitnya apa saja. Obat yang manjur itu apa? Hati gembira. Tapi semangat yang patah, mengeringkan tulang. Jadi kalau semangat patah itu apa sih? Apatis. Ya sudah lah, sudah patah semangat, sudah tidak semangat lagi olah nafas, sudah tidak semangat lagi kerja, ya terserah kamu lah, sudah tidak semangat melayani suami. Nah itu tulangnya kering. Kalau tulangnya kering, mengkerut. Kalau mengkerut, saraf bisa kejepit. Kalau kejepitnya sedikit, tidak sampai lumpuh. Tapi saraf itu nyambungnya menuju kemana? Dari otak, kortek, kortek itu di leher, ke tulang belakang, dari situ saraf itu menyebar. Yang ini ke paru-paru, ini ke jantung, ini ke mana. Nah itu kalau adanya kejepit sedikit saja. Tidak sampai lumpuh sih. Tapi jantungnya terganggu, ininya terganggu. Karena saraf itu dari otak, ke leher, ke tulang belakang, baru nyebar ke seluruh tubuh. Nah kalau tulang, di mana saraf itu adanya di luar tulang, nempel di tulang, bisa kejepit sama tulang. Maka hati yang gembira, obat yang manjur. Semangat yang patah, mengeringkan tulang. Tulang mengering, sarafnya kejepit. Hati yang gembira, obat yang manjur. Jadi harusnya hatinya, bukan mulut tertawa. Tapi boleh diterapi dari mulut, tapi enggak boleh tertawanya itu tertawa menertawakan. Rasain lo. Hatinya benci, mulutnya ketawa. Tetap tidak jadi obat. Tetap jadi racun. Karena yang dideteksi oleh saraf, itu hati. Maka hati yang gembira. Nah, saya lanjutkan lagi. Kenapa sih kita perlu inner healing, luka-luka batin? Yang juga sebenarnya itu yang ditangani oleh Ibu Sinta dengan pemberesan masalah. Udah lah, langsung obatnya aja. Pokoknya saya sakit ini, pola nafasnya apa? Pola nafas kan cuma badan, tubuh jadi alkali. Tapi kesembuhan holistik ini memang benar banget. Harus masalah hati yang diberesin. Kenapa? Karena Amsal 12.25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan badan. Badan bisa bungkuk loh sampai kalau kena khawatir. Berarti khawatirnya sudah sampai luar biasa. Kenapa khawatir? Ya kena sakit. Khawatir mati. Khawatir anak nggak nikah. Khawatir nanti kalau usaha bangkut gimana. Khawatir. Khawatir sebentar itu maklum ya. Nggak masalah. Khawatirnya cuma sebentar. Atau takut. Takutnya cuma sebentar. Tapi kalau ketakutan terus-menerus. Hormonnya kacau. Khawatir merusak, membungkukkan badan. Kita lanjutkan lagi. Pinggangku sakit. Sakit mules menimpa aku seperti mulesnya perempuan yang melahirkan. Padahal Yesaya ini laki-laki. Kalau sakit mules seperti orang melahirkan itu apa tuh? Ya kalau nggak emah berarti GERD. Kenapa tuh? Karena hatiku gelisah. Kekejutan meliputi aku. Hatinya penuh dengan kegentaran. Gelisah, gelisah, terkejut, terus-menerus. Udah, mules dah. Mah dan GERD. Kampu. Makanya nggak boleh gelisah. Hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Apa itu buah pinggang? Buah pinggang itu bisa ulu hati, bisa memang juga pinggang tulang belakang. Rasanya kayak ditusuk-tusuk. Kenapa merasa ditusuk-tusuk? Karena hatinya merasa pahit. Jadi ketika orang pahit hati, maka pinggangnya terasa ditusuk-tusuk. Memang benar jelas banget. Kalau secara psikologis, karena ilmunya Ibu Sinta. Tapi saya mau sampaikan di sini, secara agama pun, atitab mengajarkan demikian. Dan saya yakin kalau ini ditanyakan ke Pak Ustadz Saiful Saleh, pasti dia juga Pak Saiful Saleh. Salehnya Ibu Sinta. Pak Saiful Karim, pasti juga dia bisa menunjukkan, iya nih, di Al-Quran ayatnya ini, ayatnya ini, jadi kita makin yakin, memang benar kok ini. Bahwa perasaan tertentu, itu menimbulkan sakit tertentu. Nah sekarang dibalik, sebenarnya ada sih bukunya Joel Sementa, ada bukunya John Sementa, itu seorang motivator, neurolog, dokter, yang mengajarkan seperti itu. Cuma saya masih tuntaskan, belum selesai, latar belakangnya dia itu gimana. Karena saya sangat hati-hati mengajarkan mengambil sebuah narasumber. Tapi dia pengikutnya jutaan, di dunia-dunia ini. Maka saya tetap ambil, sementara ini, atau malam ini, nanti yang sumber, alasan yang lain, saya post di WA Group. Bahwa, Masmur itu Zabur, kalau di Islam namanya, itu berkata bahwa ketika hatiku pahit, maka pinggang itu terasa tertusuk-tusuk. Jadi kalau mau sembuh gimana? Ya kepahitan dibuang. Karena kita mungkin pernah mengalami kepahitan. Karena pengalami kepahitan, ya dikianati, kita menikah dikianati. Jadi anak memberontak, apalagi anak angkat. Sudah diambil, dibiayai, aduh rasanya sakit banget, sakit hati ini sakit banget. Nah itu dia, sakit, pinggangnya terasa tertusuk-tusuk. Kita lanjutkan lagi. Anda mendengar kabar, kabar peperangan musuh, tangan kami menjadi lemah lesu. Kesesakan menyergap kami. Kesesakan, ketakutan, sama juga sakit mulus, seperti perempuan melahirkan, mah sama unggur. Aku terbungkuk-bungkuk. Kenapa? Karena sepanjang hari dipenuhi dengan duka cita. Makanya duka cita itu nggak boleh terus-menerus. Memang tentu dipahami, kalau misalnya maaf nih, ditinggal pasangan, tapi ya harus move on. ditinggal pacar, putus cinta, ya harus move on. Atau saya bangkrut, ruginya sampai ratusan miliar. Ya sedih banget. Nangis-nangis juga ada sih, seminggu, dua minggu, tiga minggu. Tapi kan, saya nggak boleh larut dalam kesedian. Sedih sebentar nggak apa-apa. Manusiawi. Takut sebentar nggak apa-apa. Walaupun kemarin saya pernah bicara, saya ulang lagi. Kadang-kadang saya lupa, kemarin itu bicaranya di mana. Yang sesi mana. Kebanyakan sesi hari ini itu ada tiga sesi gitu ya. Jadi ilustrasinya begini. Kalau teman-teman ketemu anjing, katakan ya. Tetangga punya anjing lepas gitu. Gede lagi ya. Takut gitu ya. Takut, cemas. Baget. Baget. Itu kita tarik nafas, lalu tubuh ini meresponi lepas energi. Gula dilepas. Energi disiapkan. Kemana energinya? Ke otot. Kenapa? Kita siap untuk fight atau flight. Ingat modul sebelumnya, yang autonomic nervous system. Kita tarik nafas, itu fight, siap berantem atau flight. Siap terbang, siap lari. Begitu ya. Wih, ada anjing. Gua udah lepas. Lari, lari, lari. Waduh. Ada tetangga yang buka duduan. Ini yang paling dekat. Bukan rumah sendiri. Masuk ke situ. Tutup pager. Gula gitu ya. Begitu tutup pager. Kita lepas nafas. Ada lega. Wah, selamat. Kita, itu aja udah parasimpatetic nervous system. Waktu kita takut, kita lari. Jadi waktu kita sambil lari, nafasnya nggak teratur. Dan waktu nggak teratur-atur itu sebenarnya nariknya lebih banyak. Kenapa? Supaya lepas energi. Lepas energi. Energinya kemana? Ke otot, ke otot, ke otot. Begitu. Begitu masuk, ada rumah terdekat, pintunya buka. Brak. Kita masuk pager. Tutup. Jebret. Aman. Aman. Lepas nafas. Itu aja sudah parasimpatetic nervous system. Gulanya disimpan lagi. Energi kembali didistribusikan secara imbang. Otot dapet, jantung dapet, pankreas dapet. Jadi takut sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau ketakutan terus-menerus, gelisah takut-menerus, takut masa depan, takut nggak sembuh, takut mati, berhari-hari bangkrut, ditianati, rugi, di fitnah, berhari-hari sedih, berhari-hari takut, berhari-hari gelisah. Organ-organ vital tubuh kita, kekurangan energi. Karena nafas kita jadi nggak teratur. Tanpa sadar nafas kita nggak teratur. Dan kita akan kebanyakan dalam kondisi fight, mood, atau flight. Fight, siap berantar, atau flight, siap lari. Nah, itu yang membuat kita sakit. Maka takut tuh nggak boleh terus-menerus. Sedih, nggak boleh terus-menerus. Ya wajar lah sedih ya. Waktu mertua saya dipanggil Tuhan, itu kan hidup di rumah saya. Saya janggailah hidup di rumah sakit. Sampai ke satu rasi tujuh dua, saya mau tidur, kayak Tuhan ingatkan, jangan. Coba kamu duduk. Saya duduk sebelahnya gitu. Nafasnya pelan-pelan, pelan-pelan, sampai betul-betul nggak ada. Tapi tenang banget. Nafasnya pelan, buang lagi. Tarik nafas pelan-pelan. Nggak pakai apa-apa, waktu dia udah nggak sadar dua hari. Tapi nafasnya pelan-pelan, sampai betul-betul, nanti. Ya tenang banget. Saya panggil dokter, dokter, Tolong dicek. Dicek semuanya. Betul Pak, udah nggak ada. Oh ya sudah. Ya sedih. Tapi nggak boleh lama-lama. Karena kalau sedihnya berkelanjutan, hormon kita kacau. Karena itu bukan saya tidak memahami ya, tapi memang kalau cerita, apa yang terjadi, apa yang dialami oleh pasangan, oleh menantu, oleh anak, usahanya, udah pasti paham. Apalagi udah curhat sama Ibu Sinta dalam konseling satu demi satu. Pasti paham. Cuma yang saya mau tekankan adalah, biasa pasti akan ikut paham juga kalau ikut dengerin gitu ya. Tetapi sedih berkelanjutan, nggak ada gunanya. Nggak mengubah keadaan. Maka kita harus mengambil keputusan secara dewasa. Tuhan, aku mau move on. Aku mau melanjutkan hidup ini dengan antusias, dengan sukacita, dengan sabar, dengan tabah. Sekalipun, suami tidak berubah, mertua tidak berubah, tatangga tidak berubah. Jadi dalam inner healing itu sebenarnya yang paling penting adalah menyadari lukanya. Bahkan kalau pas menyadari bisa nangis-nangis, bisa teriak-teriak. Tapi setelah itu mengambil keputusan untuk melanjutkan hidup dengan damai sejahtera, dengan penuh harapan, dengan sukacita, dengan melepaskan pengampunan. Makanya sebenarnya olah nafas atau kesembuhan holistik ini akan membawa kita yang paling lebih penting dari kesembuhan sebenarnya adalah jiwa kita sembuh, roh kita sembuh. Pola hidup, tujuan hidup, nilai hidup yang berubah. dalam kehidupan yang demikian, satu persatu, badan kita sembuh. Karena kita mengalami ketenangan yang tidak dibuat-buat. Bahkan meditasi itu hanya latihan. Kalau John Kapatian berkata meditasi itu hanya latihan. Selanjutnya bagaimana kita punya ketenangan ini seperti kita tidur berjalan dalam kehidupan. Istilah dia itu tidur berjalan dalam kehidupan. Tidur itu tenang-tenang. Tapi dalam hidup. Atau seperti misalnya meditasi 24 jam. Artinya ya kita di pasar pun kita tenang. Kita kerja dengan cepat tapi hatinya tenang. Nah itu guna latihan adalah meditasi yang dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Saya baca lagi bagaimana Nabi Ayub berkata begini. Dalam Ayub pasal 30 ayat 27. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku dengan sedih dan tidak terhibur. Ayat 30 ayat 30. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Tapi yang menarik adalah soal kulitnya ini. Kulitnya hitam dan mengelupas. Kenapa? Karena batinnya bergelora tak kunjung diam. banyak orang alergi. Alergi udang, alergi cumi, alergi kacang, alergi ayam juga ada. Begitu makan ayam, mencret, mule, sakit, alergi debu. Kalau kemarin Pusinta pernah bilang ada yang alergi karpet, itu bisa karena masa lalu. Yang dibongkar. yang Pusinta udah ajarkan dalam webinar kemarin. Berapa hari yang lalu. Tapi itu bisa juga karena hati yang terus bergelora. Apa yang paling membuat bergelora? Misalnya, cemburu. Cemburu sama pasangan. Waduh, pikirannya nggak bisa diem. Waduh, teramaran, jek, kurang ajar, makin malas sedikit, kepo. Itu nggak bisa berhenti. Hati bergelora. Mudah. alergi yang sudah lama sembuh nih. Muncul lagi kambuh, kulitnya mengelupas, keluar bintik-bintik merah. Karena emang perasaan itu akan sangat berhubungan dengan hormon. Nah sekarang gimana caranya? Emang kita harus sembuh secara mental, sehat mental. Kita punya mental baja. Mental baja, tak tergoyahkan. Walaupun kenyataannya pasangan selingkuh. Walaupun kenyataan keadaan mengkhawatirkan. Tapi mengkhawatirkan itu disiasati dengan hati-hati dan bukan khawatir. Ketika curiga, misalnya pasangan selingkuh, disiasati dengan melayani lebih baik lagi. Bangun relasi yang cukup, yang baik. Bukan dengan cemburu, lalu berantem. Malah jadi cerai beneran, bubar beneran. Jadi respon kita yang kita atur. Kalau John Kabat-Zinn itu berkata begini, tujuan meditasi adalah mengenali sumber stres dan merespon dengan tepat supaya stresnya itu bisa diminimalis kalau nggak bisa hilang. Nah, tiap orang kan sumber stresnya beda-beda. Misalnya, yang satu sumber stresnya itu malah pasangannya. Bukan sumber mencintai, tapi stres. Gimana nggak stres, perilakunya kayak begitu, pulang-pulang, pulang nggak pernah pamit, pulangnya pagi, pulang bawa bau parfumnya berbeda, udah mencurigakan dah. Oke, sekarang itu fakta. Kita mau ngapain? Mau marah, mau jengkel, apakah dia berubah dengan marah? Atau malah dia akan berubah kalau kita layani dengan lebih baik? Jadi, memang ini hal yang tidak mudah. Karena manusia, faktanya ada perasaan, lalu kita mencoba untuk menyingkirkan perasaan. Atau kalau John Kabat-Zinn berkata, meditasi adalah bagaimana kita mengenali sumber stres. Oh ini, sumber stres saya itu anak. Sumber stres saya itu keuangan yang tidak mapan. Penghasilan yang tidak teratur. Sumber stres saya itu pasangan yang diduga selingkuh. Sumber stres saya yang terberat adalah sakit saya. Tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan, maka nafasnya seperti olah nafas, senci sama sebenarnya. Memang John Kabat-Zinn sama senci, kalau dari teki teknik, kan satu model. Mirip banget. Yang beda kan Wimbo. Kita belum bahas ya. Tapi secara hati adalah kita mengatasi keadaan sumber stres tadi. Dengan apa? Dengan kata-kata sugesti. Saya hidup di dunia nyata, dunia yang tidak indah, saya menghidup di dunia yang penuh dengan pengkhianatan, dan hati saya sudah dikoyak-koyak karena hal itu. Tapi hari ini saya mengambil keputusan untuk hati saya tidak terluka lagi. Walaupun keadaan tidak berubah. Anak mantu memberontak, anak angkat kurang ajar, pasangan mengkhianati. Tapi saya sudah mengambil sebuah keputusan untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Saya menjadi pribadi yang bahagia dan hati saya tidak terluka lagi karena saya punya kehidupan yang harus saya bertanggung jawabkan. Saya hidup di hadapan Tuhan. Saya bukan ustad, bukan pendeta, tapi saya bahwa Tuhan, hamba Allah, untuk menjalani kehidupan sebagai utusannya di dunia ini. Bahkan kalau sekitar saya tidak damai, saya yang membawa damai. Kalau sekitar saya tidak benar, akulah yang akan memberikan teladan bagaimana hidup dengan benar. Jadi kita boleh, waktu olah nafas itu, saya mengambil sebuah komitmen, sebuah keputusan untuk mengubah kehidupan. Karena itulah sebenarnya dalam sekitiga kesembuhan tadi, itu puncak tertingginya. Itu puncak tertingginya. Coba kalau misalnya mau agama saja ya, lihat para nabi-nabi. Mereka dianiaya. Mereka tenggar sekali. Ada yang di penjara. Kalau nabi Daniel dimasukkan kuah singa. Yusuf di fitnah, karena diajak berjinah dengan istrinya Potiphar. Karena tidak mau, malah tambah di fitnah. Lalu dimasukkan ke penjara. Tapi mereka orang-orang yang tabah. Kenapa? Karena puncak tertingginya, yang bodi soul-nya itu kuat sekali. Bahkan ketika mereka dianiaya pun, mereka tidak sakit. Kalau cerita di Alkitab, ada Stefanus yang dilempari batu, itu malah dia melihat sorga. Belum mati, dia melihat sorga. Itulah kekuatan sebuah kekuatan kerohanian. Yang akan membawa kesembuhan pada keseluruhan. Lihat lagi, satu dua hal, habis itu kita praktek. Mengulangi beberapa hal, ada dua slide lagi. makanya kembali kepada Amsal. Salomo berkata, berarti ini sembuh dengan sugesti. Ini, kalau mau ayatnya, mana orang bisa sembuh dengan sugesti? Amsal atau Raja Salomo berkata begini, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Tulang itu termasuk sarah dan sung-sung. Sung-sung, saraf, itu akar dari banyak penyakit. Jadi perkataan yang menyenangkan, itu obat. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Atau saya baca lengkap ya, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Gimana kalau teman-teman misalnya dengar pelajarannya Pak Saiful Karim, kata-katanya menyejukkan, dengerin aja enak. Dengerin aja enak. Itu contoh bahwa lidah orang bijak itu membawa kesembuhan. Kalau perkataan itu bisa seperti obat, maka kita bisa gabung jadi satu. Kita aja yang mengucapkan, supaya telinga kita mendengar. Itulah yang disebut dengan sugesti. Jadi kita berkata bahwa saya orang yang diberkati Tuhan. Saya sakit, tapi ini bukan kutuk. Ini pesan cinta dari Tuhan. Hidup saya penuh dengan malapetaka, penuh pengkhianatan, penuh kerugian, penuh kecurangan, ditipu. Tapi itu semuanya adalah pesan cinta dari Tuhan. Sehingga saya bertumbuh jadi orang yang bijaksana. Saya bertumbuh jadi orang yang berkarakter, berkeperibadian. Orang yang tabah dan ulet. Menjadi orang yang utuh seperti sekarang ini. Kita mengucapkan kata-kata begitu, lalu kita mengucapkan kata-kata keyakinan. Saya pasti sembuh. Saya akan sembuh. Saya pasti sembuh. Itu adalah perkataan orang bijak mendatangkan kesembuhan. Dan bahkan kita sendiri yang menjadi bijak. Dengan diajarkan oleh orang-orang bijak. Ibu Sinta, Pak Saiful Karim, saya berharap juga menjadi sumber kebijakan bagi Bapak Ibu. Terakhir. Oke, terakhir. Ini kalau di... Saya enggak terlalu... Saya bisa baca bahasa Indonesia-nya ya. Kalau tulisan Arab-nya enggak bisa. Tapi dalam surat Asyura 80, dan apabila aku sakit, dialah. Siapa dialah ini? Ya Allah. Allah yang menyembuhkan aku. Persis yang dikatakan juga oleh Daud. Daud berkata, iya. Siapa iya ini? Ya Allah menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka. Luka-luka itu bahasa aslinya ditulis dalam kitab Masmur ini oleh Daud. Dengan menggunakan bahasa Ibrani, itu ad sebet. Jadi luka-luka itu sebenarnya sakit atau penderitaan. Tapi yang pasti juga soal patah hati. Bukan cuma hanya luka fisik ya. Kecewa, kepahitan, sedih yang berlarut-larut, trauma, trauma tempat tinggi, trauma gelap, trauma darah, trauma. Itu semuanya bisa sembuh oleh Tuhan. Makanya dalam Al-Syura juga dikatakan, dia lah Allah, Allah yang menyembuhkan aku. Atau Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu. Coba. Percaya sama Tuhan. Itu yang menyembuhkan tubuhmu. Maka ini sebenarnya, kalau Ibu Sinta menggunakan istilah pesan cinta Tuhan melalui tubuhku, kalau saya menggunakan istilah soul healing and miracle. Kesembuhan roh dan mujijat. Karena kesembuhan yang sumbernya adalah percaya kepada Tuhan. Kalau mujijat, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang Islam juga berkata, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Namanya Tuhan. Maka kita membawa teman-teman dan kita sendiri semuanya minta kesembuhan. Dan itu adalah sumber kekuatan yang kesembuhan yang paling-paling tinggi. Kalau kita sepakat bahwa kalau di Indonesia kan gampang bicara begini. Kita semuanya beragama. Yang repot kalau di Eropa, di Amerika. Orang enggak percaya Tuhan lagi. Ngomong begini susah. Kalau di Eropa, di Amerika, yang paling gampang ya pakai hukum-hukum psikologis. Pakai hukum-hukum neuroscien. Tapi kalau saya malah justru malam ini mencoba untuk menyampaikan dari sisi iman, dari sisi keyakinan. Dan saya percaya semua agama sama. Nah, kita praktek. 20 menit. Saya kasih soundtrack, lagu umum, musik. Musik, instrumen. Dan prakteknya apa? Yang namanya inner healing. Maka itu kita kayak datang kepada Tuhan. Hati kita kita bawa kepada Tuhan. Supaya Tuhan bersihkan. Ada mungkin masih ada bagian-bagian yang belum tuntas. Kadang lewat satu kali counseling, dua jam, tiga jam, dengan kusinta, mungkin sampai empat jam. Yang masalah-masalah besar, yang diingat sudah beres. Tapi kadang-kadang, eh iya loh, kemana aku masih ingat satu lagi, yang ini belum beres. Nah itu kita bawa terus, sampai benar-benar hati kita bersih. Kalau saya sering nyanyi lagu, ya lagu saya ya. Jiwaku terbuka Untukmu Tuhan Selidiki nyatakan Segala perkara Singkapkan semua Yang terselubung Supaya Ku layak di hadapanmu Tuhan Kalau kita berdiam diri Tarik nafas pelan-pelan Buang nafas pelan-pelan Maka sering kita dibawa Pada kesalahan-kesalahan Yang belum kita akui Kesedihan-kesedihan Yang belum tuntas Tapi kalau kesalahan Yang pernah diakui Tidak perlu ya Tidak perlu minta ampun lagi Sama Tuhan Kita tinggal berkata Tuhan terima kasih Aku punya kesalahan ini Tapi Tuhan sudah ampuni Dan sekarang Kemudian orang yang layak Di hadapan Tuhan Jadi Sebuah dosa Kita minta ampun satu kali Lalu besoknya Kita berterima kasih Sudah diampuni Terima kasih Tuhan Sudah mengampuni dosa saya Tuhan maha pengampun Tuhan maha penyayang Tuhan sayang sama aku Tuhan ingatkan lagi Iya loh Saya pernah bohong sama anak Saya belum minta maaf Oke besok aku cari Aku mau minta maaf sama dia Kita dibereskan hatinya Itu namanya inner healing Atau masih ada kekecewaan Aduh Saya masih ada kecewa sama mertua Saya masih ada kecewa sama si itu Aduh Itu dulu matang pegawai Aku kecewa banget sama dia Dia pernah timpu saya Nah kalau kita beresin semuanya Nanti Tandanya itu Waktu kita ingat Kita gak sedih lagi Kita gak sakit hati lagi Ingat ya ingat aja Bahkan kita waktu ingat Kita merasa bahwa Aduh kita udah mulia banget Hidup ini bisa mengampuni orang Gitu ya Hatinya berarti udah beres Oke kita akan langsung Praktek saja Ya Nanti ambil nafasnya Seperti olah nafas body scan Seperti olah nafas water breathing Atau olah nafas senci Sama Nanti kita puterkan sebuah musik Terus ya kadang-kadang saya akan berbicara Teman-teman Praktek Alin nafas pelan-pelan Buang nafas pelan-pelan Oke kita akan mulai Kita ambil sikap doa Kita mulai dengan doa Kesuaian dengan iman Dan kepercayaan masing-masing Tarik nafas pelan-pelan Buang nafas pelan-pelan Yang bisa 8 detik tarik Lalu 8 detik buang Tuhan kami membawa hati kami Di hadapan Tuhan Karena Tuhan lah yang bisa menyembuhkan hati kami Kami tahu kami belajar Ketika hati kami sembuh Jiwa kami sembuh Maka badan yang mengungkus jiwa kami Akan sembuh juga Nikmati nafas yang dari Tuhan Seperti Ayub berkata Bahwa nafas yang maha kuasa Nafas Allah yang maha kuasa Yang menyembuhkan aku Dan selama roh Allah Ada dalam lubang hidungku Yang dilupang hidung kita Nafas adalah nafas Nafas yang Tuhan punya Dan selama kita bernafas Maka badan kita Berhubungan dengan Tuhan Tuhan kami bawa badan kami Tapi terlebih lagi kami bawa hati kami Di hadapan Tuhan Kami ambil nafas pelan-pelan Di hadapan Tuhan Dan kami bawa hati kami Dan kami bawa hati kami Menguasai ego kami Menguasai jalan hati kami Jalan pikiran kami Kami buka hati kami Buat Tuhan berbicara Dalam hati kami Terima kasih telah menonton! Di hadapan Tuhan Kami membuang segala kecewa Segala kepahitan Kami sadar Kalau kami bernafas Maka nafas kami Menghubungkan jiwa kami Dengan roh Tuhan Nafas masuk ke dalam hati kami Bukan hanya di paru-paru dan jantung Tapi Darah yang juga adalah nyawa Sampai kerelung hati kami Sampai kerelung hati kami Dalam kitab Torat Musa Orang dilarang makan darah Tidak menyebelih hewan Maka darah ditumpahkan ke tanah Juga ada tertulis Bahwa darah itulah nyawa Tapi juga ada tertulis Bahwa roh Tuhan Adalah dalam lubang hidungku Dan kita menarik nafas Dan nafas itu Bercampur dengan darah Darah itu menyebar Ke seluruh tubuh Membawa kesembuhan Tapi malam hari ini Yang akan membawa ke hadapan Tuhan Adalah Patin kami Hati kami ya Tuhan Kami sudah lama tinggal di dunia ini Bukan hanya badan kami yang sakit Tapi kami mau jujur Bahwa hati kami menderita Kami sering gelisah Dan tidak bisa tenang Kami tidur Dan tidak punya Dan tidak bisa pulas Kami memandang masa depan Dengan kekhawatiran Kami mengenang masa lalu Dengan kepahitan Tapi hari ini Kami mau mengatur hati kami Bahwa kami akan berjalan ke depan Bersama dengan Tuhan Dan kami akan menggunakan Memori-memori masa lalu Untuk menyusun Hikmat dan kebijaksanaan Kami belajar Dengan apa yang terjadi Kami tidak menyesali Apa yang terjadi Karena semua yang terjadi Kami bisa gunakan Sebagai pijakan hikmat Semua yang terjadi Kami memperoleh hikmah Kami belajar kehidupan Dari semua yang terjadi Kami mau berkata Bahwa kami tidak menyesali Apa yang terjadi Kami tidak menyesali Hidup kami Kami tidak akan mempertanyakan Keadilan Tuhan Terhadap apa yang kami alami Karena kami memandang Semua yang terjadi Adalah pembelajaran Dari Tuhan Supaya kami punya Nilai-nilai kehidupan Teman-teman Silahkan bersaat eduk Bawa hati Bawa perasaan Kepada Tuhan Sejenak saya tidak berbicara Tapi saya Rindu Teman-teman bisa mendengarkan Suara Tuhan Di hati nurani yang terdalam Nikmati nafas Dan fokus pada hati nurani Dengarkan pesan cinta Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Tuhan menonton Tuhan menonton Terima kasih telah 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 menonton Tuhan menonton Tuhan menonton Terima kasih telah 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 menonton toko. Lagi laku-lakunya, datang orang toko sebelah buka. Banting harga. Bangkrutlah kita. Bisa berdoa buat toko sebelah supaya diberkati. Tuhan berkati aku dong. Dia sudah banyak. Anda punya mobil? Enggak punya. Punyanya motor. Punya adik, punya ipar. Mobilnya tiga. Dipinjem aja enggak ngasih. Ngata-ngatain lagi. Bisa berdoa buat ipar yang enggak pernah pinjemin mobil tadi. Tuhan tambahkan mobilku dong Tuhan. Bisa tambahkan mobilnya. Ayub ini sama Tuhan diminta berdoa buat temannya yang kaya. Temannya yang doa banyak-banyak. Temannya yang sehat. Sementara Ayub itu yang sakit. Lembu sampinya habis. Kok saya punya tafsiran tersendiri ya. Apa sih tujuannya Tuhan minta Ayub berdoa buat orang yang lain? Gimana kalau di sini teman-teman tak bilangin. Ayo teman-teman berdoa ya buat anak, buat tetangga, buat adik yang sehat-sehat. Lupa Pak Jarot. Aku nih yang sakit Pak. Maksud aku doain yang lain. Ya aku doakan. Doakan aku dong. Apalagi sakitnya itu misalnya gara-gara kalau isilah di camp dulu gara-gara kunyuk gitu ya. Sekarang kita mendoakan dia. Saya sakit hati itu kan ditipu sama dia. Saya bangkrut itu ditipu sama dia. Kok sekarang saya doain dia? Doanya gimana coba? Saya pernah kan. Kan saya itu orang miskin yang merantau ke Jakarta. Tahun 90 saya tinggal di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta. Kontra rumah 450 meter persegi. Kontra rumah 36 meter persegi. Kontranya 450 ribu untuk 6 bulan tahun 90. Jadi sebelah saya tukang bakso, sebelah saya tukang sapu, sebelah saya office boy, lompat tarik ke petisang, saya tinggal di situ. Kita suami-istri bekerja, belum ada anak, kita kerja keras, kita nabung, kita hemat, 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 supaya bisa beli rumah. Akhirnya kita bisa beli tanah 800 meter. Gede. Tapi tanah kosong. Karena kita pikir, nanti nabung lagi, beli rumah. Eh, ditipu. Tanahnya sangketa. Orang lain datang matok pager. Waduh, panjang ceritanya deh. Waduh, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, enam tahun, enggak beres-beres. Kita berdoanya gimana? Tuhan, hajar dia, Tuhan. Biar dia tahu saya hamba Tuhan. Enggak. Ya pengennya berdoa begitu. Tapi kita disuruh berdoa memberkati Tuhan. Berkati orang itu Tuhan. Bikin dia bertobat. Kalau dia bertobat, berjumpa sama Tuhan. Jadi orang baik. Pasti enggak nipu-nipu lagi. Berkati dia Tuhan. Itu doa yang tidak gampang. Dan saya berdoa sama istri. Kita diajar. Kita harus diberdoa begitu. Kalau kita enggak doa begitu, kita yang mati berdiri. Kita nageh. Ya pacar, mohon maaf. Minta waktu dua minggu. Ya kalau dua minggu, saya tunggu dong. Dia mau balikin duitnya. Dua minggu, jadi dua bulan, jadi dua tahun. Aduh, panjang deh ceritanya deh. Itu, gandoli banget hati saya itu. Ya karena ratusan juta nilainya. Dan saya orang yang, kalau punya rumah tiga, ditipu satu, itu ya enggak apa-apa. Kita enggak punya rumah, lalu beli. Ditipu lagi. Aduh. Enggak gampang. Enggak gampang. Saya yakin Ayub itu mendoakan sahabatnya enggak gampang. Karena sahabat itu enggak nolong dia. Tapi Tuhan minta. Ini kan menarik kan. Saya itu mencoba berpikir, kenapa ya Tuhan minta Ayub suruh doakan orang-orang yang menjengkelkan. Itu tanda kalau Ayub hatinya sudah pulih. Jadi kayak inner healingnya itu sudah selesai. Kalau saya ini belum bisa mengampuni. Mana bisa ya mendoakan orang yang nipu saya. Tuhan, berkati dia Tuhan. Tuhan berkati dia, nggak nipu lagi. Mungkin dia nipu karena dia, mungkin dia nggak diberkati. Atau dia memang belum bertemu dengan Tuhan. Belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi, nggak gampang. Nggak gampang. Bukan dia nipu ratusan juta. Kalau saya masih ingat dulu ya, sempat berdoanya itu begini. Tuhan, aku ini kan hamba-Mu ya Tuhan. Itu orang kurang ngajar sama saya Tuhan. Hukum dia Tuhan. Biar dia tahu Tuhan. Bakar dengan api Tuhan dari surga. Jadi doanya kayak mengutuk sebenarnya. Jadi bukan doa itu, kutuk itu sebenarnya. Mengutukin. Bentuknya aja doa. Karena orang beragama ya. Mengutuknya dalam bentuk doa. Tapi jaraman Tuhan bukan doa. Itu kutuk sebenarnya. Ngutukin orang lain. Tapi karena beragama ya. Kutuknya dikemas dalam bentuk doa. Tapi Tuhan itu kan nggak lihat bentuk. Oh berdoa? Enggak. Tuhan lihat hati. Tuhan itu lihat motivasi. Hati kita itu apa. Makanya hati pulih itu sebenarnya ada bentuknya, ada indikatornya. Dan nggak gampang. Tapi bisa. 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 Kalau ikhlas itu bisa. Ya ikhlas itu udah mati. Ditipu ya. Sudah. Ini maksudnya sudah sih. Tapi gimana? Udah setahun, empat tahun, tiga tahun, empat tahun. Aduh. Begitu saya beli, saya pikir nggak ada masalah. Begitu saya kunjungi tanahnya. Ya di pantau orang lain. Lupa. Iya saya beli tanah ini loh. Saya yang beli. Waduh. Diamprukin sama penjualnya. Waduh. Penjualnya minta maaf. Ya udah Pak. Saya ganti tanah tempat lain. Berarti tidak benar dong. Kalau benar kan berarti fight yang di situ. Ya ini memang ada masalah sedikit. Kita akan bereskan. Kita akan ukur ulang dulu. Wah ukur ulang lagi. Panggil BPN lagi. Akhirnya Pak saya ganti tanah yang lain aja. Ganti tanah yang lain bermasalah lagi. Wah akhirnya udah balikin duitnya aja deh. Gitu. Ya nggak apa-apa Pak Jirot. Emang Pak Jirot mau batal. Saya balikin duitnya deh. Tapi minta waktu ya Pak ya. Sabar ya. Dua minggu lah Pak. Saya tunggu lah dua minggu. Dua minggu, dua minggu, dua minggu, dua minggu, dua minggu, dua minggu, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Aduh, ya isah aduh ratusan juta. Kita belajar untuk mendoakan. Mendoakan siapa? Ayub mendoakan sahabatnya yang tidak menolong. Yang malah menghina, menghakimi. Kamu sakit ya? Banyak dosa loh. Makanya Ayub tuh kecewa banget sama sahabatnya. Nah, kita akan praktek lagi nih. Kita akan praktek lagi. Lima menit, enam menit, satu-sepul menit lagi. Tapi kali ini, waktu olah nafas, saya ingin teman-teman berdoa seperti Ayub. Coba renungin, di hidup ini, mana yang ingat. Nanti hati nurani akan berbicara. Teman-teman akan diingatkan. Siapa yang paling menjengkelkan dalam hidup ini? Saya nggak tahu. Mertua, kek. Suami, kek. Istri, kek. Mantu, kek. Tetangga, kek. Mantan kongsi, kek. Yang pernah nipu. Dalam hidup ini, ingat siapa yang pernah menipu. Pernah yang paling menjengkelkan. Nah, saya kasih tugas ya. Dalam waktu lima menit ya. Kita olah nafas, tapi sampai berdoa, berkatin dia. Tuhan, aku berkati kunyuk satu itu. Oke, jangan bilang kunyuk sekarang. Tuhan, aku berkati orang itu, Tuhan. Aku berkati, Tuhan. Nah, ikhlas nggak ikhlas, ucapkan dulu. Tapi ini PR, ini tugas. Namanya praktek inner healing. Praktek luka-luka batin. Siapa yang pernah melukai dalam hidup ini? Saya nggak pernah dilukai hati saya, Pak. Oke, siapa yang bikin kecewa? Siapa yang bikin cengkel? Pembantu yang dulu kita anggap saudara sendiri. Tahu-tahu pulang kampung, bawa emas, bawa apa, dirampok kita. Dan milah nggak tahu kemana. Terlalu banyak cerita dalam hidup ini. Orang-orang yang pernah mengecewakan, Menyakiti, menjengkelkan, bikin marah. Saya tidak tahu siapa. Tapi di menit-menit pertama, Waktu kita tutup mata, Coba ingat. Yang diingat itu yang didoakan. Waktu kita ambil nafas pelan-pelan. Ini tugasnya. Dalam lima menit ke depan. Oke, kita mulai lagi. Ambil sikap doa. Tutup mata. Tarik nafas pelan-pelan. Saya putar musiknya lagi. Dan kita lakukan kolah nafas seperti ini. Tuhan, kami bawa hati kami ke hadapan Tuhan. Ingatkan dalam hati nurani kami, Orang-orang yang pernah menjengkelkan kami. Yang pernah menkiang hati. Yang bikin kami sakit hati. Yang membuat hati kami terluka. Dengar pesan cinta dari Tuhan. Mengenai relasi. Tuhan akan ingatkan. Di hati nurani terdalam kita. Pribadi-pribadi. Yang kita kecewa. Yang kita sakit hati. Yang kita pernah marah. Bahkan mungkin kita pernah mengutuk. Tidak mau ketemu lagi. Bahkan mungkin kita pernah bersumpah serapah. Mati lukamu. Sakit lukamu. Ambil nafas. Ambil nafas dalam-dalam. Kalau kita pernah bersumpah serapah. Cabut kata-kata itu. Tuhan, aku mencabut sumpahku. Aku mencabut kutubku. Aku mencabut serapahku. Tidak mudah. Tapi kalau pernah mengucapkan kata-kata kutub. Kata-kata sumpah serapah. Bahkan mungkin anak sendiri yang kurang ajar. Dan seorang ibu berkata kepada anaknya. Mudah-mudahan kamu tidak punya anak. Yang kamu tidak merasakan diberuntak anak. Kayak mama. Kamu meruntak mama. Cabut kata-kata itu. Dan berkati anakmu. Kalau pernah berkata kepada pasangan. Lebih baik kamu itu mati saja. Hidupnya bikin susah orang lain. Cabut kata-kata itu. Tuhan, aku mencabut kata-kataku. Kalau pernah berkata kepada orang lain. Lebih baik mati. Aku emosi. Aku marah. Dan aku berkata-kata yang tidak pantas. Atau pernahkah teman-teman bahkan mengutuk diri sendiri. Lebih baik aku mati. Daripada hidup susah seperti ini. Cabut juga kata-kata kutuk kepada diri sendiri. Tapi kenapa pernah mengucapkan kata-kata kutuk? Karena ada orang yang membuat kita kesal, kecewa, marah, jengkel, kecewa, kepahitan. Beberapa menit ke depan, teman-teman doakan orang itu. Tuhan, tidak mudah kami menampuni. Tidak mudah kami menampuni. Tidak mudah kami menampuni. Tidak mudah kami mengucapkan kata-kata berkat buat orang-orang yang mengecewakan kami. Kami kami belajar dari Nabi Ayub. Dia berdoa untuk Elifas, Bildab, dan Sofar yang menjengkelkan. Yang tidak pernah menolong. Yang menghakimi. Yang mengatak-ngatai. Yang menyudutkan. Ajar kami ini hamba-hambamu ya Tuhan. Juga untuk bisa memiliki hati yang mulia. Hati yang dewasa. Lepas dan bebas dari kecewa. Lepas dan bebas dari kebaikan. Aku berdoa buat orang-orang yang mengecewakan aku. Aku berdoa buat orang-orang yang membenci aku. Aku berdoa buat orang-orang yang memfitnah, menyingkirkan, menyepelekan. Pernahkah teman-teman seperti diinjek-injek harga dirinya. Diremehkan, direndahkan, disingkirkan. Dan hatinya tersayat. Dan mungkin dalam keadaan terluka, tersayat. Akan kita mengucapkan kata-kata putuk dan seumpah serapah kepada orang itu. Ya Tuhan. Kami mau tunjukkan bahwa hati kami pulih. Kami mau tunjukkan kepada Tuhan bahwa hati kami sehat. Kami sembuh dari luka-luka batin. Dan kami berkata-kata di hadapan Tuhan sekarang. Kami memberkati. Kami berdoa buat orang itunya Tuhan. Biar mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti yang kami alami. Biar mereka juga mengalami pembelajaran-pembelajaran kesembuhan roh, kesembuhan batin. Seperti yang kami alami. Dan mereka menemukan tujuan hidup dan makna hidup. Seperti yang kami alami. Mengampuni itu tidak mudah. Tapi itu harus. Memberkati teman, anak, saudara yang baik itu mudah. Tapi bagaimana memberkati musuh? Memberkati orang yang membenci kita. Tapi ada kemerdekaan di dalam pengampunan. Ada kemerdekaan jiwa. Dan ketenangan batin yang tidak akan ada habis-habisnya. Karena teman-teman akan menjadi orang-orang sholah. Akan menjadi hamba-hamba Allah. Terima kasih telah menonton. 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 menonton. Terima kasih telah 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 menonton. terima menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima menonton. terima kasih telah 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 menonton. Kita tetap menjalankan pola hidup sehat, makan sehat, minum sehat. Kita tes. Faktor belum sembuh sempurna, tapi kita merasa segar. Kita tidak pusing, kita tidak mules. Tubuh kita tidak kaku. Karena hati kita sudah sembuh. Perlahan sesuai dengan lajunya regenerasi sel. Maka badan kita akan mengikuti batin kita. Ayub hidup 140 tahun lagi. Setelah dia mengalami kesembuhan luka-luka batin, yang bisa dibuktikan dengan ayub mendoakan teman-teman yang menjengkelkan. Yang melihat cucunya keturunannya. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya kami akan punya kualitas hidup yang baik. Kami akan melihat keturunan kami. terima kasih, Tuhan. Kami akan melihat keturunan yang perkasa di bumi. Terima kasih, Tuhan, untuk olah nafas malam hari ini. Amin. Kita selesai. Kita ada waktu, teman-teman, untuk 22 menit. Kalau ada pertanyaan atau mau sharing, silakan. saya akan buka unmute-nya. Kalau mau berbicara juga boleh. Jadi saya setel, teman-teman bisa unmute dirinya sendiri. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Kalau mau ditulis, silakan. Jadi kita belajar dan praktek malam hari ini mengenai inner healing atau luka-luka batin. Batin itu hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Tapi batin yang sembuh itu ada bentuknya. Ada wujudnya. Yang praktisnya, kalau tadinya Ayub kecewa dengan sahabatnya, kalau dia mendoakan sahabatnya. Yang menariknya setelah dia mendoakan sahabatnya, dikatakan saudara-saudara dan kenalan yang lama itu datang. Berarti selama ini enggak datang. Selama ini kenalan-kenalan yang lama, dengar Ayub mengalami musibah, tapi enggak datang. Sampai Ayub enggak kecewa dengan sahabatnya. Bahkan sebenarnya Ayub itu enggak cuma kecewa. Nanti ikuti pelajaran selanjutnya, seperti yang saya pos kegiatan PHS, akan ada soul healing and miracle tiga, empat, lima, itu sebenarnya saya mau sambung kisah Ayub. Saya mau bedah. Ada apa hatinya Ayub sebelum dia sembuh? Bukan cuma kecewa ya, ada yang lain-lain. Tapi biar nanti pelajarannya, kita sambung aja di webinar selanjutnya. Walaupun bukan di kelas ini, karena kelas ini kita akan pelajaran selanjutnya, tapi nyambung. Hebatnya, ujung-ujungnya tadi, Ayub itu bisa berdoa buat teman-temannya, lalu begitu dia berdoa buat teman-temannya, langsung ceritanya nyambung. Disambung dengan Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati, bisa kenalan-kenalan yang lama, datang, nyumbang, ngasih bantuan. Kan Ayub habis-habisan, hartanya habis. Jadi saya mau cerita sedikit, waktu raya 2019 bangkrut, kan ruginya ratusan miliar. lalu tambah pilot, rugi lagi. Tapi saya belajar untuk tidak kecewa dengan Tuhan. Oke, singkat cerita aja, ya ada orang yang tertarik dengan ide saya, namanya Happy Holy Kid Line, atau Happy Holy Kid Park. Jadi saya dulu pernah punya ide, bikin film animasi, yang harganya sampai miliaran, untuk nge-branding, bikin merek yang kuat, yaitu Happy Holy Kid. Karena saya punya sekolah Happy Holy Kid, sekarang sudah 66 cabang, tapi mereknya belum kuat banget, nggak banyak orang tahu. Tapi ketika bikin film animasi, lalu tayang di RTV, dan sekarang ini tayang di Metro Group, di TV digitalnya, namanya Magna TV, Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, pagi, sore, tayang terus film yang saya produksi. Jadi mereknya makin kuat lagi. Sehingga ide, kalau ada film Disney, maka ada Disneyland. Nah, ada film Happy Holy Kid, ada Happy Holy Kid Line. Nah, singkat cerita, ada orang yang berani menginvestasikan sekitar 450 miliar untuk mewujudkan impian saya. Dan sekarang ini lagi dibangun. Bangun lagi. Sudah ada 9 hektare. Pager sudah beres, wahana 1, wahana 2, 3, mungkin awal tahun depan sudah bisa dibuka bersamaan dengan nanti tol. dari airport lewat Parung, Depok, Jagorawi. Nah, sebelum Depok itu ada namanya Telaga Kauriban. Ada pintu tol di situ, nanti hanya 600 meter dari situ, di situ ada Happy Holy Kid Line yang sekarang ini sudah dibangun. Dan bagi saya itu pemulihan dari Tuhan, karena nanti saya akan mendapat, saya nggak store duit, karena saya nggak punya duit, mangkrut, tapi itu dibangun, karena itu ide saya, merek saya, nanti saya dikasih royalti. Dan kalau itu berjalan, saya bisa hidup lagi, dalam arti tanpa harus capek-capek kerja, saya bisa nge-zoom begini. Kan jadi orang hidup sehat, tapi dompet saya masuk terus. Pada zaman susah seperti ini, masih ada orang yang berani ingin investasikan ratusan miliar untuk idenya orang lain, atau ide saya. Itu bagi saya pengulihan yang saya nggak pikirkan. Dalam arti, saya pikir seperti itu saya bangkrut, impian saya kandas. Tapi nggak loh. Nggak loh. Maka saya itu benar-benar ngerasakan gimana, mungkin kayak Ayub ya, diizinkan rumah roboh, kebakaran, saya kebakaran juga, cuma saya nggak seberat Ayub ya. Saya punya anak tiga, sehat semuanya diberkati. Tapi rumah roboh, pernah kebakaran, pernah bangkrut ya, pernah. Tapi ya, kita jadi orang yang tabah, malah sejak bangkrut, buku-buku dibagi-bagi, nggak cari olah nafas gratis. Dulu ya, webinar udah tarifnya. Ya sekarang dikombinasi. Kalau yang orang diundang, tadi bagi saya diundang, mereka bayar saya. Tapi kalau ini kan saya adakan. Atau ini Bu Sintang undang saya, ya saya dibayar sama Bu Sintang. Sintang undang bayar, tapi yang gratis pun kita berikan juga kan, tiap pagi, atau yang webinar kesehatan. Jadi, saya jalani hidup ini mengalir aja. Oke, ini ada yang tanda tangan, silakan Pak Michael Yunata, bisa diunmute. Michelle, Pak. Michelle, oh bukan Pak Michael, Michelle jadi Ibu ya. Silakan. Kalau ini saya mau tanyanya ya Pak ya, kayak misalnya yang kemarin, gimana ya, tadi ya, bahasannya tadi, memaafkan, mengampuni. Tapi kalau, situasi dan, kita mencoba mengampuni, kita memaafkan. Tapi itu berulang terus, kita mengampuni lagi, kita memaafkan. Ya seperti, ya diajarkan, kita harus memaafkan terus. Tapi, kondisinya itu, misalnya contoh, bertaruh nyawa. Oke. Apa kita harus diam? Oke. Apa kita harus diam, kita terima, kita pasrah di tindas. Karena buat saya, gak boleh pasrah. Kalau pasrah, kita kalah. Kita berserah, bukan pasrah. Beda kalau buat saya ya Pak ya. Nah, sekarang kalau kita cuma pasrah, pasrah. Ini, omong kasarnya, lu bego, kelewat bego, apa kelewat baik? Gitu loh. Itu kan, saya pernah digituin Pak. Saya pernah digituin, sama teman-teman saya. Lu tuh, lu tuh, bilang lu baik, cuman baik, lu tuh jadi cenderungnya, jadinya kelewat bego, katanya. Lu harus misalkan, itu beda tipis banget. Bego sama, 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 sama baik, katanya. Jadi, lu harus diam, kalau misalnya mati di situ. Ini contoh, ini, contoh, saya bilang ya Pak ya. Contoh, ini, saya, apa, yang saya ceritakan ya Pak. Ini, ya, dalam kasus, tertentu, sampai KDRT, pukul, injek, tendang, saya bicara dulu, pernikahan, yang ada, yang belum cerai. Jadi, permasalahannya, saya bikin permasalahan umum. Gimana sikap kita? Ya, ketika, orang lain salah, kita harus mengampuni. Tapi, ketika, itu sudah menyangkut nyawa, maka, sebenarnya sudah berbeda. Ya, berbedanya, ya, kita harus mengutamakan keselamatan. Misalnya, katakanlah, masih suami istri tinggal bersama serumah. Lalu pasangannya, bahkan KDRT, yang sampai menyangkut nyawa. Ya, karena KDRT-nya sudah fisik, maka sebenarnya boleh pisah. Dalam arti, tahap pertamanya, misalnya, pisah rumah. Pulang ke rumah orang tua. Kenapa? Karena kalau enggak, ya mati. Dikebukin terus. Kalau dikebukin, dipukulin, ya kita mengampuni, tapi juga harus menyelamatkan diri. Bahkan kalau di Eropa, di Amerika, di Australia, sebenarnya boleh lapor polisi. Karena di sana, hukum itu kuat sekali. Nanti akan di-bench. Jadi, misalnya suami, jangan kan pukul, mengancam dengan kata-kata aja. Saya bunuh kamu, padahal cuma ngancam. Istri lapor, udah. Enggak boleh mendekati dengan lebih dekat dari 50 meter. Jadi orang, bapak enggak bisa ketemu anaknya lagi. Itu begitu, kenapa dikasih 50 meter? Karena di sana itu kayak polisi preman pakai baju bias itu di mana-mana. Kita pencet, kalau misalnya kayak 911, begitu enggak tahu dari mana, datang aja perlindungan. Itu pun bahkan boleh dilakukan. Kenapa? Karena istilahnya tetap safety first. Tapi dalam kondisi lapor polisi, segala macam, hati kita mengampuni. Tapi tetap keamanan nomor satu. Badan tetap tidak, kalau ini belum ya, jadinya belum bercerai, bekasnya supaya juga sekaligus untuk yang lain. Jadi, kalau misalnya kamu berubah, ya saya terima kamu. Jadi, kalau tidak cerai itu memberikan opsi untuk nanti pemulihan. Nah, sekarang kalau kondisinya, misalnya nih, malah de facto sudah cerai, ya sudah berarti. kalau sudah cerai, yang penting kita tidak ada lagi akar pahit dengan hal itu. Sudah, dia sudah cerai, dia sudah kawin lagi sama orang lain, tapi kita tidak menggunakan lembaran itu sebagai lembaran yang melukai hati kita. Jadi, kalau sekarang sudah cerai, ya sudah. Namanya dia menceraikan. Bukan, maksud saya itu contoh, Pak. Seperti yang tadi saya bilang, kalau masalah... Makanya Ibu sekarang sudah cerai atau tidak? Sudah. Maksud saya kan itu kondisinya kalau seandainya begitu. Jadi, kalau misalnya belum bercerai, maka bisa boleh pisah rumah, boleh menghindar, bahkan boleh lapor polisi. Ya, tapi kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, jadi gini, kita itu mengamankan diri, tapi tidak kepahitan. Sehingga, enggak kepahitan itu buktinya apa? Kalau dia berubah, kita balik lagi. Contoh yang lain, misalnya sekarang dalam... Tapi kalau sudah bercerai, beda lagi ya. Kalau sekarang saat ini sudah bercerai, maka ya sudah. Dalam arti yang sudah itu, mudah-mudah tidak bisa disesali lagi, tidak bisa putar balik lagi, tapi sekarang hidup dalam tidak ada kepahitan dengan si mantan. Jadi, kita sudah beres. Beres bukan berarti balik lagi, kalau dia sudah nikah lagi sama orang lain, tapi kita melanjutkan sebagai single parent, kalau anak ikut kita dengan hidup sebagai pribadi yang bahagia. Kita kasih tadi contoh yang lain, misalnya. Contoh adalah bisnis. Misalnya, saya juga bisnis misalnya dengan supplier. Kita cukup disiplin, dan cukup tegas. Termasuk misalnya kalau ada supplier, itu ngirim barang saya terlambat, janji tanggal satu, dia kirim tanggal dua, itu saya hukum. Dengan satu itemnya, dipotongnya lima juta. Padahal mungkin yang utuh tidak sampai lima juta. Tapi kalau bisnis sama saya, kalau tidak selangkup tanggal satu bulan ini, tanggal satu bulan depan, supaya masuk katalog berikutnya. Kalau dia terlambat, Pak, minta maaf, Pak. Saya ampun nih, tapi hukuman jalan terus. Shalom, Pak. Shalom. Tapi hukuman saya jalankan. Kenapa? Karena kasis juga mendidik. Tapi saya tidak kepahitan. Apa itu tidak kepahitan? Kalau dia mau terima hukuman, karena kali ini dia rugi, tapi kalau dia janji mau semuanya ikuti prosedur, saya akan order lagi. Kalau kepahitan itu, sudah, tidak ada bisnis-bisnis lagi. Kalau dia mau lagi, kalau janji sama saya, A, A, B, B. Mogok, Pak. Ada mogok buruk. Ada blestik mati. Semuanya itu diperhitungkan. Malu janji tanggal satu bulan berapa. Tidak bulan ini. Bulan depan. Tapi kalau ada bulan depan, bulan depan. Terlambat saya potong. Kenapa? Karena saya, begitu keterima barang, ini saya bicara bisnis saya sebelum bangkut, itu masuk katalog. Dan katalog itu dicetak, satu kali cetak, lalu kali cetak itu ratusan ribu eksemplar. Itu bisa 400 juta untuk satu bulannya hanya untuk cetak katalog. Kita sebar ke seluruh Indonesia, 500 juta member, 220 kabupaten. Begitu katalog berlaku, barang harus ada. Kalau dia mundur, udah rugi kan rugi. Manggil artisnya satu kali datang bisa 10 juta. Nah, dalam hal ini, misalnya bahaya itu kan bukan berarti terus, yaudah diampuni, terlambat juga enggak apa-apa. Oh enggak, 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 terlambat saya hukum. Tapi saya enggak kepahitan. Karena mati, kalau ibu tetap mau, atau bapak mau, ya bulan depan suplai lagi. Nanti kita kasih order lagi. 3-4 kali order, rugi yang kemarin juga balik kok. Dan mati apa? No hard feeling. Jadi ketika orang mau reward and punishment-nya, maka kita tetap melanjutkan usaha bersama. Itu artinya sebenarnya kita tuh enggak ada luka hati. Tapi hanya menjalankan peraturan. Dari peraturan harus marah, ya marah sama. Didi anak kan juga begitu. Reward and punishment jalan. Itu kalau dalam posisi orang lain salah, kita hukum, tapi kita ampuni. Nah sekarang gimana kalau kita posisi yang disalahkan, atau teraniaya. Saya kasih contoh lagi sekalian, nanti saat itu saya pause rekamannya, pas itu tidak lanjut lagi ya. Saya pernah disomasi mengenai merk, sama perusahaan lain. Saya enggak perlu sebut nama perusahaannya yang mensomasi saya. Tapi perusahaan itu sebenarnya jahat. Jadi saya punya merk kan IFA. IFA ini kalau dalam bisnis, dalam hukum hak patent, itu satu produk, satu lisensi. Jadi IFA itu kita patentkan untuk sepatu, untuk baju, untuk sarung tangan, untuk ikat pinggang, untuk baju anak, macam-macam. Karena kita bisnisnya itu multi produk. Nah ada satu yang kelewatan. Untuk tas kita lupa patentkan. Lalu ada orang lain mempatentkan, tapi tidak untuk dipakai. Untuk mensyu kita. Dan ternyata perusahaan itu juga mempatentkan merk-merk milik home-home industri di Bandung, di mana-mana, merknya orang lain dipatenkan, lalu dituntut pakai somasi, pakai pengacara mahal, diancem, enggak boleh lagi produksi merk itu. Artinya apa? Dia bunuh itu industri. Lalu sekarang pakai bikin merk saya saja. Jadi istilahnya dia bunuh merk orang lain, tapi dipaksa, seolah-olah dipaksa kamu bisnis bikin merk saya. Waktu saya kena somasi itu, tuntutannya 2 miliar. Atau, enggak dituntut, tapi saya berhenti pakai merk itu. Kalau saya berhenti pakai merk itu, saya sudah terlanjur boli buckle-buckle. Logo-logo untuk tas itu, kira-kira 250 jutaan. Akhirnya saya yang ngalah saja. Sudahlah, paling bakalnya enggak terpakai. Kelama ini saya yang disolimi orang. Saya ngalah saja. Waktu saya ngalah, anak buah saya marah. Marahnya sama. Pak Jel itu baik atau goblok sih? Kita di perusahaan besar, Pak. Kita juga bisa seorang lawyer, Pak. Kita bisa naik banding, Pak. Bahkan saya punya teman kuliah yang menjadi ada di lembaga namanya aplikasi untuk perdagangan. Itu menyarankan, Pak, Bapak sudah punya bukti menggunakan merk itu lebih dari 20 tahun dan untuk produk yang lain merknya itu juga dan orang itu bahkan tidak menggunakan merk itu dan belum menang pakai merk itu. Itu bisa banding bahkan mengajukan ke hak patent supaya dia dibatalkan. Bapak tuntut balik. Tuntut balik, sewa pengacara bisa 250 juta. Bayar hakim, polisi, apa segala macam bisa menang, biayanya bisa 400 juta. tapi menang. Stok di gudang, 200-300 juta aman. Hampir pas-impas sih antara biaya sama stok di gudang. Dengan segala pertimbangan, aduh, pengadilan-pengadilan banding, panjangnya berapa lama, waktu, energinya. Akhirnya saya ngomong-ngomong kongsi, ngobrol-ngobrol, nilainya sama, tujuan hidupnya sama, kita cuma ngambil rapat satu jam, dua jam, oke, kita ngalah saja deh. Begitu ngalah itu anak buah, Pak Jarod ini baik atau goblok sih? Ya terserah deh orang baik, emang kadang orang goblok gitu. Kita punya hak, punya ini. Tapi bagi saya, bertengkar itu energinya panjang sekali. Banding-banding pengadilan lawyer dengan diputuskan ngalah, udah, ngalah, selesai. Mereknya silahkan ambil, silahkan pakai. Maka untuk tas, saya bikin merek baru, namanya City Line. Padahal untuk sepatunya Iva, yang lainnya Iva. Perusahaan kita namanya Iva. Jadi itu sebenarnya kalau banding-balik, itu bisa menang. Tapi, aduh, mendingan lepas deh, lalu bakal yang digudang. Ya buang aja lah, 250 juta. Tapi selesai, besok nggak mikir yang lain, kerja yang lain, dapat dengan yang lain. Nah itu contoh bagaimana kita ngalah, dan kita membayangkan orang itu, Tuhan berkati dia, biar dia lahir baru, dia kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, dia akan bisnis dengan fair, nggak jahat, udah, selesai. Itu contohnya. Sebagai penutup, teman-teman, hidup ini memang betul-betul kita hidup di dunia, bukan di sorga. Bahkan di dunia ini banyak orang jahat, bisa kayak neraka, bisa kayak Ayub mengalami kebangkrutan, rumahnya roboh, ditipu, dirampok, dijarah. Bahkan istrinya Ayub kan bilang begini sama Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah kau. Jadi pasangannya pun menginginkan kematiannya. Saya nggak ada masalah dengan pasangan, tapi ya anak saya pernah hampir nggak naik kelas, saya pernah disomasi sama tetangga, gara-gara anak saya bikin teman, tapi soal keluarga, saya nggak ada masalah yang besar. Yang banyak itu saya itu dalam bisnis, ditipu ratusan juta, sampai ditipu miliaran, rugi yang ratus miliaran. Tiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Tiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri, tapi yang penting bagaimana kita hidup saat ini. Kembali saya hanya mengulangi apa yang dikatakan oleh John Kabat-Zinn. Di dalam meditasi, maka kita itu harus hidup pada saat ini, pada momen present, kalau istilahnya John Kabat-Zinn, itu tanpa, istilahnya no judgment. Tanpa menghakimi diri sendiri, tanpa menghakimi orang lain. Karena ketika kita menggunakan masa lalu untuk menyalahkan diri sendiri, kita bisa ya menyalahkan diri sendiri. Merti kita mengingat masa lalu, lalu suami saya salah, anak saya salah, istri saya salah, semuanya salah. Berarti kita menghakimi orang lain. Atau kita menghakimi diri sendiri. Aduh ini salah, saya salah-salah. Saya salah, saya nggak diri anak dengan benar, saya salah. Kalau sadar salah, ya sudah. Sadar, perbaiki, selesai. Tapi nggak boleh menyalahkan terus. Karena itu menjadi sumber stres. Dan stres itu kadang nggak terasa, tak tahu sakitnya muncul. Bahkan tadi malam yang ikut kemarin malam, ikut Pak Waworun tuh. Pak Waworun tuh kan sudah sembuh dari kanker itu hampir 25 tahun ya. Kanker, autoimun, sembuh. Dia juga diabetes, sembuh. Bahkan ginjalnya pun tinggal 30 persen, sembuh. Ini udah 25 tahun. Tapi tadi malam kan dia cerita tuh bahwa baru saja dia kakinya kram-kram. Kayak ada yang mau kampuh lagi. Setelah 25 tahun. Lalu dia dia sendiri seorang dokter, ahli nutrisi biomolekuler, tapi dia berbincang-bincang juga dengan teman para dokter dan berkata, ya kamu stres nih. Ah, nggak saya happy life. Kan saya ngajar olah nafas, ngajar hidup gembira, ngajar hidup punya tujuan, ngajar nutrisi. Iya, pasienmu kebanyakan kamu stres. Jadi orang itu bisa stres tanpa merasa stres. Tata sakitnya kampuh. Apalagi yang betul-betul stres yang terasa. Dalam arti apa? Terutama itu stres yang terasa itu masalah yang nyata dihadapi. Seperti masalah-masalah lalu, kalau keluarga ya perceraian, kalau usaha ya kepanggrutan, bagi panggrutnya sampai habis. Waktu saya panggrut itu kan saya utang 17 miliar. Sampai jual ini, jual itu. Istri itu emas sudah habis. Emas cincin kalung sudah habis. Anak paling bungsus saya yang mau kuliah itu bahkan mobil saya juga sudah habis jual. Tinggal beli mobil kecil unyil gitu. Biasa kerja satu bulan bisa makan tiga-empat tahun lalu ya makan dari minggu ke minggu dengan jual lukisan. Tapi saya sudah selesai. Saya ingat-ingat gitu. Ya, ruki 2,40 miliar besar, tapi ya lahir juga belum gak bawa apa-apa. Udah kayak digampangkan aja udah gitu, dientengin aja gitu. Nah itu gak gampang. Gak gampang. Tapi kita harus bisa. Karena kalau gak bisa, ikhlas gak bisa ngelepas, ya itu itulah yang akan memakan perasaan kita. Dan perasaan yang terluka itulah yang menjadi sumber penyakit. Maka, sekali lagi, masuk sih kesehatan saya dipengaruhi sama kalau yang ikut dulu ikut camp nginep ya. Saya kan menggunakan istilah yang namanya suami atau istri dia kan kunyuk. Masuk saya kunyuk satu itu. Si jahat, setan satu itu yang membuat saya sakit. Dia seneng-seneng, dia happy-happy, dia kawin lagi. Saya sakit sampai sekarang. Ah, gak mau. Saya juga mau sehat. Tapi kita bukan mau bales dendam gitu ya. Tapi kita gak mati, udah, kita atur hati ini dah. Masuk gara-gara bangkrut. Kalau saya jadi kena setruk, sudah bangkrut, setruk pula. Gak apa-apa lah. Duit hilang, yang penting jangan sampai kesehatan hilang. Jadi, secara sadar, kita menggunakan logika kita mengatur hidup ini kembali dengan membuat apa-apa yang menjadi sumber stres dan penyakit, itulah yang kita minimalis. Kalau John Kabat-Zinn kan yang sering saya potong cuplikan videonya yang singkat itu, utamanya dari meditasi adalah kita mengenali stres dan meminimalis respon kita supaya kita bisa hidup tanpa judgment atau penghakiman. Nah, ketika kita bisa lepas dari hal itu, maka itulah hidup yang sehat. Ya, ini penutup dari saya. Kita jumpa lagi besok pagi dalam praktek bersama untuk seluruh grup PHS, bukan putus hal ini, tapi kalau yang khusus grup ini, sesuai dengan agenda yang sudah ada. Selamat malam, selamat beristirahat. selamat menikmati.